Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Sekilas tentang Perang Nahawan Perang ini merupakan peperangan Bersekala besar yang berlangsung pada tahun 21 Hijriah Berbagai kisah heroik dan menajubkan Mewarnai jalannya pertempuran Sebuah gambaran Jihad visabilillah di masa Khalifah Umar bin Khattab Bertahap tapi pasti pasukan Islam berhasil menaklukkan negeri Syam Romawi Hingga Baitul Magdis menaklukkan Ini berlanjut dengan dikuasainya negeri Mesir Kemudian Iraq Hingga Istana Putih Kerajaan Persia Dimadain Jatuh di tangan kaum muslimi Singa-singa padang pasir Terus merangsek memasuki wilayah Teritorial Persia Bertubi-tubi kota demi kota Berhasil dikuasai Fenomena tragis ini Menyulut kemarahan Dia sedigil Raja Persia kala itu Dia pun melayangkan surat provokasi Kepada para pimpinan wilayah di sekitar Nahawan Memotivasi mereka untuk berangkat Menyerbu wilayah kaum muslimin Upaya ini Berhasil menghimpun Sebuah pasukan besar Berkekuatan 150 ribu pasukan Personel lengkap dengan persenjataannya Detasmen gabungan Artileri Cavaleri Ini dibawah komando Seorang panglima senior Yang bernama Al-Fairouzan Mereka pun bersepakat Menyatukan kekuatan Dan memobilisasi pasukan Untuk menyerang Kota Basrah dan Kufa Rencana penyerangan Pasukan Persia itu Sampai kepada Umar bin Khotob R.A Di kota Madinah Segara Umar Memerintahkan Kaum muslimin Untuk berkumpul di masjid Beliau naik mimbar Dan berkata Sesungguhnya Hari ini adalah penentu Bagi hari esok Aku akan memberikan Sebuah instruksi Kepada kalian Maka Dengarlah Dan penuhilah Jangan kalian Saling berselisih Sehingga Kekuatan kalian Menjadi sirna Aku berkeinginan Keras Untuk maju Bersama tentara-tentara Yang berada Di depanku Hingga sampai Di suatu tempat Antara kota Basrah dan Kufa Lantas aku akan Menghimbau Kaum muslimin Untuk berangkat Sebagai Satuan tempur Hingga Allah Memberi kemanangan Kepada kita Setelah mendengar Gagasan-gagasan Dari Beberapa Pemuka Kaum muslimin Umar bin Khotob R.A Memutuskan Untuk mendahului Menyerbu Wilayah Persia Dan mengangkat Seorang Dari pasukan Yang berada Di Irak Sebagai Panglima perang Beliau berkata Demi Allah Aku akan Mengangkat Seorang Panglima perang Yang akan Menjadi ujung tombak Di saat Bertemu musuh Esok hari Mereka bertanya Siapakah dia Wahai amirul mu'minin Umar menjawab An-Nu'man bin Mukorrin Dia memang pantas Untuk hal itu Sahut mereka Rencana penyerangan Pasukan Persia Merupakan ancaman Bagi Daerah Kaum muslimin Terhusus Kota Basroh Dan Kufah Hal ini Membutuhkan Tindakan yang cepat Dan tepat Sebelum Pasukan Persia Datang menyerbu Umar R.A Segera Memerintahkan Huzaifah bin Yaman Agar berangkat Dari Kufah Bersama pasukannya Demikian pula Instruksi diberikan Kepada Abu Musa Al-Asari Agar berangkat Bersama pasukannya Dari Basroh Meskipun Bergerak maju Dengan membawa Pasukan Islam Dalam jumlah besar Mereka Benar-benar Waspada Atas segala Kemungkinan Yang akan terjadi Hingga Akhirnya Seluruh pasukan Islam Berkumpul Di tempat yang telah Disepakati Lengkaplah Jumlah pasukan Islam Menjadi 30.000 personil Di dalamnya Terdapat Banyak Pembesar sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para pemimpin Arab Bertindak sebagai Tertinggi Bertindak sebagai Panglima tertinggi Seluruh pasukan Islam Adalah An-Nuqman bin Mukherrin Sebagai langkah awal An-Nuqman Mengutus Tulaiha Amr bin Ma'adikarin Dan Amr bin Abi Salamah Sebagai satuan Intelijen Di depan pasukan Untuk mengumpulkan Informasi keadaan musuh Tulaiha berhasil Menyusup Kedalam barisan Pasukan Persia Sementara Kedua rekannya Kembali Di pertengahan jalan Bahkan Tulaiha Al-Asadi Berhasil Membunuh Beberapa Petinggi Pasukan Persia Menawan Salah satu Pimpinan mereka Dan Mendapatkan Data akurat Tentang kekuatan musuh Akhirnya Dapat diketahui Bahwa Tidak Dijumpai Adanya Marabaya Pada rute Menuju Nahawan Anu'uman bin Mukorrin Bersama pasukan Islam Bergerak Menuju Nahawan Pasukan Lini depan Dipimpin oleh Anu'uman bin Mukorrin Pasukan penyerang Di bawah Komanda Komando Al-Kokok Bin Am Sayap kiri Dan kanan Dipegang Muzaifah bin Yaman Dan Suwait bin Mukorrin Ada pun Pertahanan Belakang Diatur oleh Mujeshi bin Mas'ud Di saat Kedua pasukan Berhadapan Anu'uman Berikut pasukan Islam Bertakbir Tiga kali Hingga Kegenjangan Barisan musuh Dan membuat Mereka Sangat ketakutan Kemudian Anu'uman Menstruksikan Agar pasukan Islam Meletakkan Pemberkan Mereka Dan segera Mendirikan Tenda-tenda Di saat Persiapan Sudah matang Instruksi Telah diberikan Kepada Tiap Pimpinan Regu Peperangan Pun Tak Bisa Terelakan Lagi Pasukan Islam Serempak Menyerbu Barisan Pasukan Persia Pada Hari-hari Itu Begitu Tampak Bukti Keimanan Ketangguhan Keberanian Pasukan Islam Pertandingan Jumlah Pasukan Yang Tak Sebanding Ini Tidak Menyurutkan Langkah Misi Militan Islam Hingga Pasukan Persia Melarikan Diri Berlindung Kedalam Benteng Pengepungan Segera Dilakukan Dengan Sangat Ketat Dari Segala Penjuru Sementara Pasukan Persia Leluarsa Keluar Menyerang Dan Masuk Berlindung Ke Benteng Segenda Mereka Takalah Pengepungan Berjalan Beberapa Hari Tanpa Ada Hasil Yang Diharapkan Para Pimpinan Pasukan Islam Berunding Bagaimana Cara Menghadapi Musuh Selanjutnya Amrubin Abi Salamah Mengusulkan Agar Melanjutkan Pengepungan Sementara Amrubin Magdikarin Menyarankan Untuk Menyerang Mereka Seluruh Yang Hadir Menolak Kedua Usahan Ini Setelah Itu Tulai Layaknya Ahli Strategi Perang Menyampaikan Pendapatnya Agar Mengutus Sekelompok Pasukan Menyerang Terlebih Dahulu Di saat Pasukan Kecil Ini Mendapat Serangan Musuh Maka Mereka Seolah-olah Berlali Kalah Menuju Pasukan Inti Di saat Itu Seluruh Pasukan Menuju Menunjukkan Kekalahan Dan Melari Mundur Kebelakang Jika Musuh Telah Yakin Akan Kekalahan Pasukan Islam Niscaya Mereka Bersemangat Menyerang Dan Keluar Dari Benteng Secara Keseluruhan Saat Itulah Pasukan Islam Berbalik Menyerbu Hingga Allah Menentukan Akhir Pertempuran Tersebut Maka Seluruh Yang Hadir Menyepakati Strategi Ini Strategi Yang Luar Biasa Yang Disampaikan Oleh Tulaiha Dengan Perintah Dari An-Nuqman Al-Kokkok Bin Am Berikut Pasukan Penyerang Maju Mengepung Benteng Ketika Pasukan Persia Menyerang Al-Kokkok Beserta Persukan Berlari Mundur Dan Terus Mundur Akhirnya Pasukan Persia Terkecoh Keluar Dari Benteng Dan Maju Menyerang Hingga Tak Tersisa Di Dalam Benteng Kecuali Para Penjaga Pintu Gerbak Bersama Dengan Itu Musuh Telah Mempersiapkan 30.000 Tentara Khusus Yang Diikat Dengan Rantai Besi Dan Menaruh Besi-besi Berduri Di Belakang Mereka Setiap Tujuh Tentara Diikat Menjadi Satu Agar Tidak Melarikan Diri Dari Perang Musuh Terus Melancarkan Serangan Dan Memasang Sejumlah Manjani Manjani Adalah Ketapel Pelontar Ukuran Yang Besar Menghujani Pasukan Islam Dengan Batu Batu Hingga Banyak Tentara Sebagian Tentara Islam Mendatangi Anuqman Mereka Berkata Tidakkah Engkau Melihat Apa Yang Terjadi Pada Kami Ijinkanlah Bagi Pasukan Islam Untuk Maju Menyerbu Musuh Anuqman Menjawab Pelan-pelan Ketika Matahari Tergelincir Pasukan Islam Segera Melaksanakan Sholat Zuhur Setelahnya Anuqman Menaiki Kudanya Memeriksa Pasukan Seraya Menasihati Untuk Senantiasa Bersabar Dan Gigih Dalam Peperangan Beliau Memberikan Instruksi Jika Terdengar Takbir Pertama Maka Hendaknya Seluruh Pasukan Menyiapkan Diri Jika Terdengar Takbir Kedua Maka Hendaknya Tidak Ada Satupun Dari Pasukan Kecuali Telah Siap Dengan Senjatanya Dan Apabila Takbir Ketiga Dikumandangkan Maka Seluruh Pasukan Maju Bergerak Menyerbu Beliau Berkata Apabila Aku Terbunuh Maka Huzaifah Sebagai Penggantiku Apabila Dia Terbunuh Maka Fulan Sebagai Penggantinya Hingga Menyebutkan Tujuh Orang Dan Yang Terakhir Adalah Al-Muhira Setelah Itu Beliau Memanjatkan Doa Di Hadapan Pasukannya Ya Allah Muliakanlah Agamamu Tolonglah Hamba Hambamu Dan Jadikanlah An-Nu'man Sebagai Sahid Pertama Pada Hari Ini Di Atas Kemuliaan Agamamu Dan Kemenangan Hamba Hambamu Tentara Tentara Islam Menangis Mendengar Doa Sang Panglima Mereka Patuh Dan Taat Atas Perintah Yang Telah Diberikan Lalu Beliau Kembali Ke Posisi Semula Siang Itu An-Nu'man Dengan Suara Lantang Bertakbir Sekali Dan Mengibarkan Panji Perang Maka Pasukan Mulai Bersiap Takbir Kedua Dikumandangkan Pasukan Semakin Bersiap Diri Di saat Takbir Ketiga Maka Dengan Sigap Seluruh Prajurit Serentak Menyerbu Membor Pardir Pasukan Persia Layaknya Banjir Besar Yang Tak Terbendung Bagikan Takbir Menggema Pada Setiap Prajurit Islam Yang Maju Menyerbu Kedua Pasukan Bertemu Tak Pelak Pedang Pedang Beradu Debu Debu Beterbangan Lemparan Tombak Tak Dapat Dihindari Dan Begitu Banyak Jasad Tentara Persia Bergelimpangan Membuat Suasana Makin Membara Tiap Tentara Islam Bertempur Dengan Gigi Mempertaruhkan Nyawa Sungguh Cahaya Iman Telah Memasuki Sanubari Mereka Masing Masing Regu Mempunyai Andil Melaksanakan Tugasnya Disisi Lain Musuh Begitu Tergejut Mendapat Serangan Balik Dari Pasukan Pemukul Reaksi Cepat Garda Islam Amukan Singa Singa Pandang Pasir Benar Benar Terjadi Sementara Panji Perang Yang Dipancangkan Anukman Berkibar Di atas Gudanya Maju Menyibak Menyibak Garis Pertahanan Pasukan Persia Permukaan Bin 10.000 100.000 Pasukan Lebih dari 100.000 Pasukan Akhirnya Kaum muslimin Kembali Meraih kemenangan Sebagaimana Dalam Kancah Peperangan Lainnya Sejarah Sejarah Yang Senantiasa Berulang Dari Masa Kemasa Dengan Para Pelaku Yang Berbeda Benarlah Generasi Awal Umat Ini Merukap Sekumpulan Manusia Terbaik Di Muka Bumi Inilah Sepenggal Mata Rantai Perjuangan Kaum Muslimin Kemenangan Kejayaan Dan Kehilafahan Di Muka Bumi Akan Terwujud Dengan Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Tak kalah Mereka Beriman Dengan Keimanan Yang Hakiki Kemurnian Ibadah Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bersih Dari Noda Kesirikan Merupakan Modal Utama Bagi Sebuah Kemenangan Tak Hanya Itu Keteguhan Di Atas Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Merupakan Satu Hal Yang Mutlak Disamping Perjuangan Yang Syarat Dengan Pengorbanan Wallahu Alami Suat